Here we go, five, 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 and we gonna live Gadis kecil yang miliki mata indah Persis seperti matamu Tengah matahum susunya Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdul Gempi Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi ya guys ya Tutorial jadi-jadi juga limosin yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan juga saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah oke guys, untuk tutorialnya kita langsung masukkan di tanda plus bagian tengah bawah Dan buat break ya Nah, disini kan tinggal masukkan saya dulu dahulu audio dan beatnya Nah, untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke guys, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian beat akhir Nah, bentar ya Saya apa dulu 1 detik 12.08 Jadi kalian juga sudah menambahkan semua beatnya Kalian bisa kembali lagi di bagian detik awal Nah, disini kan tinggal tambahkan saya terlebih dahulu text ya guys ya Dan fotonya Jadi, kalian tinggal klik saya tanda plus lagi di bawah dulu Pilih bagian media atau gambaran video Dan pilih saja foto yang kalian gunakan ya Contoh disini saya menggunakan foto yang ini Nah, ya sudah kita tinggal perpanjang dulu fotonya ya Sampai di bagian detik 5.13 menggunakan yang ini guys Jika sudah kita tinggal kembali di awal Di bagian detik sini ya, detik 12 Nah, disini kita tinggal tambahkan saja text Caranya klik tanda plus lagi di bawah Pilih bagian text Dan kita tulis saja textnya ya Nah, contoh seperti ini Eh, sorry ya Gadis Nah, ya sudah kita pilih saja yang logo abu-abu pojok kanan atas Ubah jadi putih Bagian yang 18 PT ini kita ubah jadi 24 Atau kalian mau lebih besar juga, nggak apa-apa Ya sudah, pilih saja bagian ini Roboto regular Kalian klik Dan kalian pilih yang ini guys ya Nah, cara dapetinnya kalian bisa masuk di bagian lihat semua font Pilih bagian pencarian pojok kanan atas Dan kalian tulis saja Josephine Sans Nah, kayak gitu ya Kalian geser ke atas Pilih yang ini ya, yang paling bawah Josephine Sans Ball Kalian bisa dapatkan di pin komentar untuk nama textnya oke Ya sudah, kalian tinggal cek list saja pojok kanan atas guys Nah, ini tinggal kita perpanjang dulu ya Textnya sampai 2 detik sini 5, 13, menggunakan yang ini Ya sudah, masuk di bagian borderline bayang Kalian aktifkan bagian stroke-nya Ini kita ubah jadi 2, yang warna hitamnya kita ubah jadi putih Dan yang ini kita ubah saja juga aktifkan ya bayangannya Ya sudah, untuk bagian posisi ubah jadi 0 Yang X nya juga Dan untuk bagian ukurannya kita ubah jadi 20 ya Nah, ya sudah selesai kembali Kalian tinggal masuk di bagian move dan transform dulu Pilih icon yang ketiga Dan kita ubah saja yang 5, 12 ini jadi 5, 30 ya Nah, ya sudah selesai kita kembali Masuk di icon ke satu ya Kalian tinggal geser di bagian bawah sini Atau bebas ya Dari kalian saja gitu mau di bagian mana Untuk bagian textnya Oke Ya sudah selesai kita pilih yang ini saja Gandakan satu layar Nah, kembali di awal Nah, di sini ya di bagian detik 1 Kalian klik textnya di atas Pangkas menggunakan yang ini Nah, gandakan lagi menggunakan yang ini ya Nah, klik textnya Pangkas lagi Gandakan lagi Nah, kayak gitu ya Nah, ini sudah sih ya Sudah sampai di atas Nah, jadi itu kayak gini dia Untuk susunannya Dia sudah selesai Kita tinggal klik saja ini Text yang ini Yang kedua dari bawah Tinggal masih di bagian move dan transform Geser aja di sebelahnya ya Seperti ini guys Nah Ya sudah kalian lakukan lagi Yang bagian sampingnya Dia siap juga di sebelahnya Nah, jadi kalian lakukan juga di sini ya Oke Nah, ya sudah kalian atur posisinya Kita tinggal ubah saja Untuk bagian textnya ya Kalian tinggal ubah saja Textnya di sini Gadis kecil Kecil seperti itu Checklist Di sini juga Kalian tinggal ubah-ubah saja ya Gadis kecil yang Nah Nah, ini sudah jadi Semuanya Jika sudah kita tinggal atur juga Lagi posisinya Kalau kurang pas Oke Nah, jadi sudah kalian atur seperti ini Untuk bagian yang bagian bawah Yang indah itu Kalian klik saja Masih di bagian Boren Bayang Kalian pilih saja bagian ini ya Yang warna putih Kita ubah jadi merah Bagian ini juga Icon ketiga Warna hitam ini Kita ubah jadi merah juga ya Ya sudah kembali Masuk di bagian Masuk di bagian edit text Salin aja sih Kayaknya efek yang di sini ya Kita pilih yang ini aja Salin efeknya Eh, salin textnya Dan tempel di sini Nah, ya sudah Kita tinggal Gandakan deh guys Gandakan Pangkas di sini Gandakan lagi Pangkas lagi di sini ya Ya sudah kita pangkas di bagian sini ya Kita perpanjang ini Sampai di WN detik Empat Eh, apa sih ini Sebelas Empat belas Saya menggunakan Pojokir bawah ini guys Nah, ya sudah Kembali di awal Nah, kita tinggal Atur di posisi Dan textnya ya Oke Nah, ya sudah Kalian tinggal Sudah atur semua ini Kita tinggal Ganti juga Warnanya yang di bagian Akhir ya guys ya Ganti yang klik saja Masih di bagian Boren bayang lagi Ubah jadi merah semua ya Nah Kembali Masuk di bagian edit Di text Ubah juga jadi merahnya Nah, oke Jika sudah selesai Kita tinggal Buat lagi Di sini ya Yang ketiga guys Foto yang ketiga Contoh seperti ini Kepannya sampai di akhir Nah, jadi kita tinggal Tempel lagi di sini Pilih lagi yang ini ya Dan Tempel satu layer Nah, jadi kan Tinggal gandakan lagi Gandakan lagi Nah, pangkas di sini Pangkas juga di sini Nah, oke Ini kalau kelebihan Atau kepanjangan Kita klik tahan Sampai checklist lagi Dan pangkas menggunakan ini ya Nah, ya sudah Kita tinggal ganti lagi Detekstnya guys Oke Di sini apa? Aku pun tersenyum ya Sorry guys Kelas kali Aku Di sini pun Pun tersenyum ya Nah, saya tambahkan Kayak gini aja Ya sudah Kalian tinggal checklist Pada kanan atas Dan Atur lagi Untuk posisinya ya Posisinya Kalian tinggal atur Masuk Masuk Di mana Aku pun Nah Untuk bagian ini Saya kayaknya Kasih bawah-bawah aja Sedikit Di bagian sini ya Soalnya Kalau di situ Kayak terlalu dekat Gitu loh guys Nah, saya simpannya Di bagian sini aja Aku pun Tersenyum Nah Sepertinya Ya sudah Kita tinggal ganti juga guys Textnya Di bagian akhir Eh, untuk bagian warnanya ya Nah Gampang kan guys Buatnya Gampang kali Selama kalian Lihat tutor Di sini Kalian Bakalan mudah gitu Bisa Untuk buat tutor Nah, jadi itu kayak gini ya Oke, ini sudah jadi ya guys ya Kalau dia sudah jadi semua Seperti ini Kita tinggal gandakan ya Gabungkan guys Untuk textnya Sebelum kita gabungkan guys Kita tinggal Kelisah dulu text yang paling awal ini Masuk di bagian efek ya Kita tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu Opacity Visibility Pilih yang fade in Atau out in ya Untuk outnya kita jadi 0 Untuk bagian innya Jadi sekitar 30 ya Nah, jadi sudah kembali Kalian tinggal pilih titik ya Salin efeknya Tempel aja di semua Text ini ya Sampai di bagian akhir guys Tempel aja di semua text Nah, oke Jika sudah selesai Kita tinggal Gabungkan deh guys Klik saja tahan sampai checklist Semuanya ya Untuk ini Nah, ya sudah Kita gabungkan ya Menggunakan yang di tengah atas ini guys Nah, jadi grup 1 Ini juga yang Yang kedua ini Kita klik tahan sampai checklist Gabungkan jadi grup 2 Dan yang di akhir ini Gabungkan jadi grup 3 ya Nah, oke Ini sudah jadi Kita cek dulu ya Garis kecil yang miliki mata indah Burik guys ya Kita kalau Anda mau burik Kalian pas putar ya Sekarang saja Tanda persengan bawah Pilih bagian yang gambar ini ya Pergi hand Dan perpannya sampai di akhir ya Ya sudah Klik tang Geser paling bawah aja guys Supaya tidak ganggu gitu Garis kecil yang miliki mata indah Persis seperti matamu Sudah keren guys ya Kita tinggal tambahkan saja efek Kalian klik saja grup 1-nya dulu Masih di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya Distort Set to War Pilih bagian Ubin atau T-Less Nah, kalian aktifkan saja Nanti bagian mirror Ya, sudah kembali Nah, tambahkan Eh, sorry ya Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Move atau Transform ya Pilih Ion atau Swing Nah, disini kan tinggal Ubah saja untuk frekuensinya 50 Tentu sudut 1-nya Ubah jadi Minus 0,5 Sudut 2-nya juga Jadi 0,5 Ya, sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja Move atau Transform lagi ya Pilih Ombang Ambing atau Silet Sudutnya kita ubah jadi 90 Untuk bagian frekuensinya ubah jadi sekitar 50 Dan untuk bagian magnitude-nya ubah jadi sekitar 14 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Ini guys ya Distort set of work Pilih yang lengkungan fractal ini ya Atau fractal work Nah, disini kan tinggal masih dibagiin magnitude Ubah jadi 10 Untuk bagian detailnya Tandain keyframe di bagian awal itu 1 Dan di akhir sini jadi 1,25 Nah, jika sudah Untuk bagian bawah Gak apa-apa ya Udah selesai Kita kembali aja Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih pertajam atau sarpen ya Ya, sudah kan klik saja pertajamnya Untuk bagian kekuatannya ubah jadi sekitar 15 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya itu Ini guys, di tengah sini ada Fade in atau out ya Nah, jika sudah selesai Kita tinggal klik saja ini Bagian outnya ubah jadi 0 Untuk innya Biarkan aja 50 ya Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih yang bagian Lineage Strik ini ya Nah, kalian tinggal klik saja Lineage Striknya Masih di bagian akhir sini ya Nah, di bagian sini Bentar guys Ini bakal nge-lag loh aktif matanya Nah, kalian masukin di bagian akhir-akhir disini Nah, ya sudah klik saja lineage Striknya Tandain keyframe tahan paling akhir 15 Dan disini kita ubah jadi 0 ya Ya, sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan kedua Kasih full aja Ya, sudah kembali Pilih titik 3 ini Nah, kalian klik saja lineage Strik yang di bawah Untuk bagian disini Sudutnya kita ubah saja menjadi 90 Nah, ya sudah Kembali Pilih titik 3 ini Salin efeknya Dan tempel disini ya Nah, ya sudah Kalian tinggal Hapus saja untuk ini Fade in atau out Geser sebelah kiri Nah, kalian tinggal klik saja Lineage Striknya Nah, masih di bagian awal sini ya Tandain keyframe disini Dan disini Untuk bagian sini Kita tinggal ubah jadi 15 lagi Sama seperti tadi Tahan paling awal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Kembali Nah, yang di bagian Lineage Strik bawah juga ya Tandain lagi disini 0 Dan di awal jadi 15 Tahan aja paling awal Kurvanya sama seperti ini Sorry Ya sudah kembali Nah, jadi itu kayak Nanti dia tuh bakalan Kayak gitu ya bisa Nah, ya sudah Kita tinggal Tempel juga Ini kita salin dulu ya Efeknya disini Salin efek sini Tempel disini ya Nah, ya sudah selesai Ini jadi Udah jadi Ya sudah Kita tinggal Kembali di foto yang Bagian grup 2 ini Kalian klik Masuk di bagian Move dan Transform ya Pilihkan ketiga Nah, kalian bisa Tandain disini Join detik 621 Dan disini Kita tinggal zoom aja Nah, contoh Saya zoomnya Seperti ini Ya sudah Masuk di bagian detik Akhir disini Detik 1018 Tandain Dan disini Kita tinggal Ubah lagi Jadi normal ya Jadi 1080 Guys Nah, ya sudah Tahan paling akhir Kembali Nah, kalian tinggal Lakukan lagi Di bagian grup 3 ya Nah, tandain lagi disini Eh, sorry Tandain lagi disini Dan disini Kita tinggal Zoom Nah, untuk bagian Paling akhir Kita tinggal Tandain lagi Disini kita Bajarin normal lagi Nah, oke Ini sudah jadi ya guys ya Ya, sudah selesai Kita tinggal Bentar ya Disini Aktifkan aja lagi Matanya Gak apa-apa Tapi saya nanti Matanya aktifkannya Soalnya disini Mau bikin Efek lagi Supaya tidak Nge-lag Nanti kalian ngedit Kalian tinggal kembali Di awal Masuk di bagian Tanda plus Agian bawah Pilih bagian yang Kotak ini ya Nah, disini kan Tinggal pilih saja Bagian color and fill Pilih yang warna putih Yes Ya, sudah kembali Pilih titik 3 pojok kanan atas Dan Regangkan ke area komposisi Masuk di akhir Perpanjang Ya, sudah pilih yang ini Dan Gandakan satu layar Klik yang di atas Gandakan lagi Selayar ya Nah, untuk bagian paling atas Kalian klik Masuk di bagian Blending dan Opacity Pilih bagian Contrast Dan pilih yang Overlay Dia sudah kembali Klik yang paling bawah Masuk di bagian Color and Fill Pilih yang hitam ya Dia sudah kembali Masuk di bagian Blending dan Opacity Pilih yang bagian Mana ya guys ya Ini 100% ini Udah jadi 10 ya Nah, dia sudah kembali Klik yang bagian tengah Masuk di bagian efek Tambahkan efek ya Di sini kita pilih saja yang namanya lainnya Di bawah sini ada Dan pilih yang salin Atau belakang Atau copy background Dia sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Warna dan Cahaya Pilih Paparan Gamma ya Untuk bagian exposure-nya Udah jadi Minus 90 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih Ghost and Blur Kekuatannya Udah jadi 200 Jika sudah kembali Masuk di bagian Blending dan Opacity Pilih yang bagian perbedaan Dan pilih yang subtract ini guys Nah, ini sudah jadi ya Jadi hasilnya itu Kayak gini guys Bentar ya Kita aktifkan lagi ini Untuk bagian Matanya Linistric Aktifkan lagi Dua-duanya Di sini juga Dan di sini juga Ini kalau diputar Bakal meng-lag ya Kita cek Garis kecil yang miliki Mata indah Persis seperti matamu Oh iya guys Masih ada yang kurang ya guys ya Di sini Kalian tinggal klik saja ini Group yang paling akhir ini Masuk di bagian edit group ya Nah, di sini kita tinggal Buat saja Untuk bagian Di sini ya Kalian tinggal klik saja Yang paling atas textnya Masih di sini Nah, jika sudah Kalian klik saja Tanda plus lagi di bawah Pilih bagian yang ini guys ya Gambar prehand ini guys Nah, di sini kita tinggal Buat saja yang Garis di bawahnya itu guys ya Garis bawah gitu Nah, kalian tinggal Gisir seperti ini ya Kalian tinggal buat Garis seperti ini Nah, oke Nah, oke Saya di sini sudah membuatnya Jika sudah Kita kembali aja ya Nah, di sini kan Tinggal klik saja ini Gambar 3 di atas Masuk di bagian efek ini ya Nah, di sini Kita sudah perpanjang Sampai di akhir Kita tinggal tambahkan efeknya ya Tambahkan saja efeknya Pilih saja Namanya itu Gambar antepi Pilih bagian Kemajuan gambar ini guys ya Atau Drawing progress Nah, kalian bisa Masuk di bagian akhir Nah, tandain saja Di bagian sini ya Sebelum masuk Di bagian akhir guys Di bagian sini Tandain di sini 100 Dan di bagian awalnya Kita ubah jadi 0 Nah, tahan paling awal Jadi hasilnya itu Kayak gini nanti dia Nah, kayak gitu ya Oke Jika sudah selesai Ini sudah jadi sih Bentar ini Kayaknya kita Akhir-akhirkan juga di sini Nah, oke Sudah selesai Kita tinggal Klik saja yang ini Pilih yang ini ya Salin satu layar Kita kembali Masuk di bagian Proyek yang kedua ini Kayaknya klik saja Group 2-nya Masih di bagian edit group Nah, kita tinggal tempel aja Di sini guys Pilih yang ini lagi Dan tempel Satu layar guys Nah, untuk ini Kita tinggal perpanjang dulu ya Sampai di akhir Ya sudah masuk di bagian efek Masuk di bagian Kemajuan ini Dan masuk di akhir Ini tahan aja Geser bagian sini guys Nah Oke Jika sudah selesai Kita tinggal kembali Masuk di bagian Move dan Transform Nah, di sini Kita tinggal masuk Di icon ketiga Kasih kecil aja ini Paskan dengan Itu guys ya Untuk text-nya Kalian paskan aja Dengan text-nya Seperti ini Nah Jika sudah selesai Kita tinggal kembali deh Ini udah jadi ya Kayak gini hasilnya Nah, oke Kembali aja Nah, kalau misalnya Kepangkas kayak gini guys Kalian pilih yang ini aja ya Nah, bentar guys Eh, sorry ya Bukan yang ini guys Bukan yang ini ya Sorry Kalian tinggal klik saja ini Group 2-nya Dan kalian masih Di bagian detik sini ya Sorry ya Di bagian detik sini Detik 11 Sorry guys Sorry ya Di bagian detik 11-14 Kalian tinggal klik saja ini Group 2-nya Perpanjang menggunakan yang ini ya Nah, udah jadi Jadi guys, sudah selesai Kita tinggal pilih saja Pengaturan pojok kanan atas 30 e-paste-nya jadi 60 Dan export ya Nah, oke guys Mungkin sekian video saya Jangan kalian suka dengan video ini Kalian like video ini sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa di share pada teman kalian Subscribe juga untuk yang baru bergabung Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mau upload konten terbaru Di channel ini Oke, saya pamit dulu Bye Sampai bertemu di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya